Puluhan pereman yang dianggap meresahkan warga, petugas parkir liar yang tak kantongi izin resmi ditangkap Polres Garut. Polisi juga menangkap dua pereman yang kedapatan mengadarkan obat terlarang. Puluhan pemandu parkir liar, pengamen dan pria yang diduga pereman ditangkap saat digelar razia premanisme oleh Polres Garut. Razia digelar karena polisi banyak menerima keluhan warga mengenai ulah mereka yang kerap meminta uang secara paksa. Termasuk memut uang parkir tanpa izin resmi dari instansi terkait. Itu ada yang sebagian minta uang, ada yang nyalo seperti itu. Termasuk juga retribusi yang gak jelas gitu dong ya. Restribusi yang gak jelas itu kan akan meresahkan masyarakat. Jadi kos-kos pembelanjaan warga masyarakat itu dibuang untuk kos yang lain. 64 orang yang ditangkap juga menjalani tes urin oleh satuan narkoba. Mereka yang menggunakan unsur pidana akan diproses hukum, sementara yang tidak terbukti akan diberi pembinaan oleh Dina Sosial Garut. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut.